Kalau kita gak kuat imannya, kita juga bisa ya tergoncangkan ya, karena saudara banyak sekali orang yang bebas untuk mengucapkan apa saja. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus, bisa tergoncang imannya ya. Salah satu coba ini ya, kita saksikan dulu ya, beliau sampaikan, pasti saudara kenal ini pendeta-pendeta besar ya. Kalau menjelaskan bahwa kelahiran Yesus, maaf ya Tuhan, saya paham itu tidak lebih dasyat dari kelahiran Adam, dua-duanya dasyat. Enggak tepuk tangan kok, paham gak? Enggak kalah dasyatnya kelahiran Adam, supaya enggak tahu fungsi manusia ini untuk apa Adam. Maksud saya, fungsi manusia pertama ini untuk apa? Maka Yesus dibuat serupa dengan atau mirip dengan saudara-saudaranya. Tapi di konsilinise ya, dibuat rumusan Yesus satu hakikat dengan Allah. Nah, yaudah, sampai hari ini orang terus yakin bahwa dia sejajar dengan Allah. Dan itu yang saya tidak terima dan tidak percaya. Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus benarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Asyadu Allah, ilaha, illallah, illallah, wa asyadu, anna, muhammadah, abduhu, wa rasuluhu, aku bersaksi, aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi, dan aku bersaksi, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, adalah keputusan, adalah keputusan, dan Rasulullah, dan Rasulullah, dan Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, lagi-lagi saya temukan di channel Pendeta Risulilupis di video terbarunya ya. Di situ Pendeta Risulilupis dan para jemaatnya terguncang karena satu pernyataan dari Pendeta Erastus Sabdono. Nah, sahabat, berulang kali Pendeta Risulilupis ini mereaksen statement dari Pendeta Erastus Sabdono. Namun, untuk kali ini, statement Pendeta Erastus Sabdono sangat menohok dan sempat membuat iman dari Pendeta Risulilupis dan jemaatnya terguncang sangat hebat sekali. Nah, sahabat, kita simak bagaimanakah pernyataan Pendeta Erastus Sabdono yang mengguncangkan iman Pendeta Risulilupis dan para jemaatnya. Dan juga fenomenal rohani ya, dimana banyak orang-orang yang sudah mulai berbeda pendapat tentang Yesus. Berbeda memandang Yesus itu dengan cara pandang yang berbeda-beda. Semuanya ini terjadi, saudara, di mana-mana. Kalau kita nggak kuat imannya, kita juga bisa ya tergoncangkan ya. Karena, saudara, banyak sekali yang, ya, banyak sekali orang yang bebas ya, untuk mengucapkan apa saja. Jadi, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus, bisa tergoncang imannya. Salah satu, coba ini ya, kita saksikan dulu ya, apa yang beliau sampaikan. Pasti saudara kenal, ini pendeta-pendeta besar ya. Menjelaskan bahwa kelahiran Yesus, maaf ya Tuhan, saya paham itu tidak lebih dasyat dari kelahiran Adam. Dua-duanya dasyat. Nggak tepuk tangan kok. Paham nggak? Nggak kalah dasyatnya kelahiran Adam. Supaya Anda tahu fungsi manusia ini untuk apa Adam. Maksud saya, fungsi manusia pertama ini untuk apa. Maka Yesus dibuat serupa dengan atau mirip dengan saudara-saudaranya. Tapi di konsilinise ya, dibuat rumusan. Yesus satu hakikat dengan Allah. Nah, yaudah. Sampai hari ini, orang terus yakin bahwa dia sejajar dengan Allah. Dan itu yang saya tidak terima dan tidak percaya. Tapi yang kita hadapi dunia yang sudah terlanjur. Tapi saya punya pengikut saudara paling tidak. Juru selamat itu Allah, Yahweh. Bukan Yesus, benarnya. Gembala yang baik itu Yahweh. Bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Nah, sahabat itulah statement dari Pendeta Erastus Sabtono yang membuat Pendeta Risulilubis dan jemaatnya terguncang imannya. Video saya temukan dari channel Metanoia, Pendeta Risulilubis ya. Yang mana dalam kontennya yang berjudul Pendeta Erastus Sabtono mengatakan Yesus bukan Tuhan Allah dan Juru Selamat. Yang diposting pada tanggal 27 Agustus 2023. Jadi video ini video baru di channel Pendeta Risulilubis. Yang mana dia terguncang dengan statement dari Pendeta Erastus Sabtono. Dan lalu kita akan tampilkan juga tanggapan dari Pendeta Risulilubis menanggapi statement yang sangat menohok dari Pendeta Erastus Sabtono. Mari kita simak tanggapan dari Pendeta Risulilubis. Yang saya kasih dalam Yesus, ini kan fenomenal yang luar biasa. Ya sebenarnya Bapak Pendeta itu gelarnya luar biasa ya. Sekolahnya tinggi, bahkan memimpin sekolah teologi beberapa kali dia jadi pemimpin di situ ya. Tetapi makin lama ya, makin lama makin kacau menurut saya ya. Pendeta Risulilubis mengatakan bahwa Pendeta Erastus Sabtono makin lama makin kacau. Padahal di awal dia mengakui bahwa Pendeta Erastus Sabtono ini sekolahnya tinggi dan menjadi pemimpin para jemaat. Dulu pernah saya kanter juga, itu tidak separah ini. Kalau dulu dia masih bilang, ya Theos ya itu Allah. Yesus Kurios, jadi Allah kecil. Tapi tetap Allah. Tapi Theos itu Allah besar. Kurios itu katanya Tuhan. Jadi Tuhan itu berarti bukan Allah. Ya yang sama dengan Allah yang menciptakan langit bumi ya. Waktu itu sudah saya kanter, sudah ratusan ribu juga yang nonton. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Padahal kita orang bodoh aja tau ya. Kalau dikatakan kata Tuhan, itu tergantung tempatnya di mana. Ya sama dengan kata Esa ya. Kata satu, kalau kita buat dia satu bisa. Kalau kita buat Esa itu buat Tuhan. Sama kata Tuhan itu kalau ditempatkan di manusia, ya itu Tuhan. Tapi kalau itu konteksnya untuk Yesus, ya Tuhan. Ya sama dengan Allah. Allah itu ya Tuhan. Tuhan itu ya Allah. Ya kita tangkap intinya saja antara tanggapan dari pendeta Risulirubis yang menanggapi pernyataan dari pendeta Erastus Sabtono. Kalau kita memakai akal sehat, memang lebih masuk akal apa yang dikatakan oleh pendeta Erastus Sabtono. Daripada tanggapan yang cuma sekedar hibur diri dari pendeta Risulirubis ya. Bahkan kalau kita tilih di dalam Alkitab kepunyaan pendeta Risulirubis dan juga kepunyaan pendeta Erastus Sabtono. Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah atau Allah dalam Alkitab mereka itu bukan Yesus. Ayatnya banyak sekali sahabat-sahabat ya. Ya kalau seandainya pendeta Risulirubis tersebut masih ngeyel bahwa Yesus adalah Allah begitu ya. Tetapi realita Alkitab ya itu mengatakan ternyata Allah atau Allah dalam Alkitab mereka ternyata bukan Yesus. Banyak sekali ayatnya ya. Poin yang pertama Yesus dan Bapak adalah dua pribadi. Bukan satu pribadi. Berdasarkan Yohannes 8 nomor 17 dan 18. Poin yang kedua Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah. Bahkan dia menyebut Bapak sebagai Allah dan satu-satunya Allah yang telah mengutus dia. Ada tertulis di dalam Yohannes 17 nomor 3. Dan ada banyak poin di sini yang menyatakan bahwa Allah bukan Yesus menurut Alkitab ya. Selanjutnya Yesus adalah penyampai pesan Allah yang Esa kepada manusia berdasarkan 1 Timotius 2-5. Dan selanjutnya Yesus adalah milik Allah yang memiliki. Tentu berbeda dengan yang dimiliki. Bisa dilihat di dalam 1 Korintus 3 nomor 23. Dan selanjutnya Yesus berkata bahwa Bapaknya lebih besar dari siapapun. Dan Bapak lebih besar dari anak. Maka Yesus jelas bukan Allah bisa dilihat di dalam Yohannes 10 nomor 29 dan 14 nomor 28. Poin selanjutnya Yesus menolak untuk disebut atau disamakan dengan Allah. Berdasarkan Matius 19 nomor 17. Untuk lebih jelas lagi bisa dilihat versi Inggris ya dari Alkitab tersebut. Dan poin selanjutnya Yesus menyebut Bapak sebagai Allah berdasarkan Yohannes 20 nomor 16. Maka Yesus bukanlah Allah. Jadi mana mungkin Yesus adalah Allah sedangkan dia menyebut Bapak sebagai Allahnya yang dia sembah. Poin selanjutnya Allah itu tidak mati dan tidak tampak. Seperti tertulis di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dan Yohannes 4 nomor 24. Sedangkan Yesus adalah mati dan terlihat oleh manusia. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 24 nomor 39. Poin selanjutnya hanya ada satu Allah. Tetapi manusia menjadikan yang lain sebagai Allah. Lihat di dalam 1 Korintus 8 nomor 5 sampai 6. Dan masih banyak lagi ayat-ayat di dalam Alkitab yang membuktikan. Bahwasannya Allah bukan Yesus. Nah sahabat apapun pertentangan antara pendeta Erastus Sabtono versus pendeta Risulilupis. Biarkanlah itu menjadi urusan mereka. Dan kita cukup tahu saja. Ternyata di dalam internal kekristenan. Mereka masih bingung dengan konsep ketuhanannya. Nah sahabat selanjutnya kita akan saksikan sebuah prosesi bersyahatat ya. Ada mu'alaf baru dibimbing oleh mu'alaf senior yaitu Bang Aristo. Membimbing 3 orang bersaudara bersyahatat masuk Islam. Alhamdulillahirrobbilalamin. Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Wa Ashadu Wa Ashadu Anna Anna Muhammad Muhammad Abdul Abdul Warasuluhu Warasuluhu Aku bersaksi Aku bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah putusan Adalah putusan Dan Rasul Allah Dan Rasul Allah Alhamdulillahirrobbilalamin. 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 Selamat datang saudara baru kita. Saudara saudari baru kita Di dalam iman dan Islam. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Inna dina intallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan kita doakan juga untuk saudara saudari kita yang baru saja bersyahatat. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam. Semakin semangat belajar tentang agama Islam dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Di satu sisi kita lihat pertentangan antara pendeta Risulilubis dengan pendeta Erastus Sabtono yang sampai saat ini mereka masih bingung dengan konsep ketuhanannya. Sementara di sisi yang lain banyak sekali dari para non-muslim, para umat Kristen yang kritis dan logis berbondong-bondong bersyahatat. Alhamdulillahirrobbilalamin Terima kasih sahabat mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khayron khasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!